Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia bertemu dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Sarafanan Murugan, membahas beberapa isu terkait nota kesepahaman, penempatan, dan perlindungan pekerja domestik Indonesia, serta mencapai beberapa kesepakatan di Jakarta. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menerima kunjungan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Sarafanan Murugan, di kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan Jakarta pada 7 Desember 2021. Keduanya membahas isu terkait nota kesepahaman, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Menteri Ketenaga Kerjaan menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama dalam penempatan pekerja migran Indonesia, baik dalam sektor manufaktur, perladangan, konstruksi, hingga pekerja domestik rumah tangga. Kesepakatan telah dicapai dalam beberapa isu, termasuk penempatan lewat mekanisme satu kanal yang akan mengintegrasikan seluruh proses penempatan sampai dengan kepulangan tenaga kerja Indonesia. Dengan satu kanal, diharapkan akan mempermudah kedua negara melakukan pengawasan dan menekan secara signifikan pekerja migran Indonesia yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur. Isu lain yang disepakati termasuk pembatasan jumlah anggota keluarga tempat pekerja Indonesia bekerja dan proses penempatan yang mengedepankan keamanan dan protokol kesehatan COVID-19. Terkait dibukanya penempatan kembali, Menteri Ketenaga Kerjaan menegaskan akan dilakukan setelah nota kesepahaman itu telah diselesaikan. Kami juga bersepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu MOU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Domestik ini sebelum membuka penempatan PMI ke Malaysia. Ini sesuai dengan arahan kedua kepala negara. Yang keenam, proses negosiasi MOU on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers ini merupakan komitmen dalam upaya perlindungan kedua kepala negara atas hak dan kesejahteraan PMI terutama di sektor domestik. Indonesia dan Malaysia sebelumnya sudah memiliki kesepakatan perlindungan pekerja migran Indonesia yang telah kader luarsa pada 2016. Sejak saat itu, pembahasan terus dilakukan kedua negara untuk mencapai kesepakatan terkait beberapa isu seperti proses penempatan, spesifikasi pekerjaan, dan isu pengupahan. Tim teknis kedua negara juga akan segera berunding pada 14 Desember 2021 di Jakarta untuk menyepakati sejumlah persoalan lainnya. Terima kasih telah menonton!